salam bapak ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita berjumpa dalam program jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini sebagai kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma pasal 12 ayat yang 12 bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertukunlah dalam doa sahabat kristus kita tahu bahwa doa adalah alat yang dimiliki oleh orang percaya untuk membuktikan keyakinan kita sekaligus untuk mengalami kuasa dan kasih karunia Tuhan kepada kita jadi kita harusnya jangan pernah berhenti berdoa jika hidup penuh dengan masalah berdoalah jika beban terasa semakin bertambah berdoalah jangan pernah berhenti berdoa sekalipun pergumulan kita belum Tuhan jawab tetaplah bertekun dalam doa jangan pernah meremehkan kuasa doa sebab doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh sanggup menghadirkan kuasa Bapak yang tidak terbatas ketika Tuhan hadir di atas doa-doa kita kuasanya bekerja dalam hidup kita maka tak satupun kuasa di dunia ini yang dapat menghentikan kuasanya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara apapun dengan ajaib dalam hidup kita ia sungguh akan memulihkan dan memberkati kita saat pintu depan kita tertutup maka Tuhan akan membukakan pintu yang baru untuk menolong kita keluar dari segala kesulitan-kesulitan dan Tuhan tidak pernah membatalkan janji-janjinya dimana ia akan selalu mengasihi kita mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih untuk firman mu yang kami terima pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan kami diingatkan bahwa kami punya doa sebagai alat kami untuk menyampaikan keyakinan kami kepadamu ya Tuhan sekaligus untuk menjadi kesempatan kami untuk mengalami kuasamu dan kasih karuniamu terima kasih Tuhan Yesus kami siap menjalani hari ini kami berdoa kuasamu dinyatakan menjadakan mu yang terjadi pada hari ini dari mulai pagi siang hingga malam nanti-nanti malam bahkan sepanjang umur hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menjalani hari ini salam dari saya Mario Prabowo mewakili mispan industri tetap setia sampai ke hari seakhir Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati